Untuk setting nama produk sekarang, untuk penginputan transaksinya, semua transaksi, ya, semua transaksi, itu kita mencatatnya di input, ya, shift input transaksi. Nah, tampilannya seperti ini. Laporan kasus stoknya, teman-teman bisa perhatikan. Ini bisa melihat, ya, laporan produksinya, ya. Nah, kita coba lanjutkan contoh transaksi supaya teman-teman bisa melihat proses pencatatan transaksinya. Halo, teman-teman, Excel Pro Conting, dimanapun berada, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Roli. Hari ini, kita akan mendemokan aplikasi Excel untuk perusahaan industri, teman-teman. Jadi, di sini ada beberapa fitur yang sudah kita perbarui, sehingga laporan-laporannya lebih lengkap, ya. Contohnya, fitur yang kita perbarui di sini, sekarang kita menyediakan laporan laba rugi per periode per bulan, kemudian kita bisa pilih periode tertentu yang kita tentukan. Misalnya, laba rugi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 di bulan Januari, misalnya. Ataupun bisa juga laporan laba rugi dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret, misalnya. Jadi, kita sudah menyediakan fitur itu. Kemudian, ada juga fitur kita sediakan laporan raca, ya, laporannya raca yang teman-teman juga bisa tentukan periode-nya. Misalnya, laporannya raca per 31 Januari 2024. Kemudian, per 30 Juni 2024, misalnya. Itu juga sudah kita sediakan. Kemudian, karena ini, untuk produksi, kita juga menyediakan laporan harga pokok produksinya. Nah, nanti di laporan harga pokok produksinya, kita juga akan menyediakan laporan produksinya, baik laporan produksi per bulan, kemudian per tahun, dan laporan produksi per transaksi, ya. Nah, teman-teman semua, saya jelaskan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi kita yang terbaru ini. Di sini, teman-teman bisa lihat, sama dengan seperti yang sebelumnya, itu ada setting pertama, setting perkiraan, ya, untuk chart of account-nya, kemudian saldo awalnya juga. Kemudian ada, ya, di sini ya, setting account-nya, kemudian di sini tempat pengisian saldo awalnya. Kemudian, teman-teman, berikutnya ada untuk setting nama produk, ya, setting nama-nama produk yang kita jual, ataupun yang kita produksi, berikut dengan saldo awalnya juga. Oke, kemudian ada setting untuk nama relasi, baik customer, ataupun supplier-nya. Kemudian, di sini juga ada fitur tempat pengisian saldo awalnya, per customer, ataupun per supplier. Nah, berikutnya, kita sediakan juga fitur perhitungan penyusutan aset-nya. Apilannya seperti ini. Kemudian, untuk transaksi, teman-teman, kita sebelumnya menggunakan, langsung menggunakan tabel jurnal umum, ya, ataupun sit jurnal umum, sekarang, untuk pengimputan transaksinya, semua transaksi, ya, semua transaksi, itu kita mencatatnya di input, ya, sit input transaksi. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian, berikutnya, jurnal umum. Nah, jurnal umum ini, karena sifatnya ini adalah untuk listing transaksi dari yang kita input tadi, jadi, teman-teman, di sini tidak perlu melakukan otak-atik lagi, kecuali memang ada kesalahan nama akun, ataupun kesalahan nama produk, ya. Oke, next, kita ada laporan buku besar. Nah, tampilannya seperti ini. Tepat teman-teman bisa perhatikan, ya. Tampilannya seperti ini. Ini sama saja dengan yang sebelumnya, ya, mungkin tampilannya yang sekarang lebih fresh saja, lebih enak teman-teman lihat. Kemudian, ada laporan buku besar, utang, dan piutang. Ya, ini untuk menyajikan berapa piutang, ataupun piutang per masing-masing customer, ataupun per masing-masing supplier. Kemudian, next, berikutnya, ada laporan kartu stok, ya. Ada laporan kartu stoknya, teman-teman bisa perhatikan tampilannya seperti ini, kartu stok kita. Nah, teman-teman, tinggal memilih nama stok yang mau teman-teman tampilkan di sini, ya. Kemudian, di sini juga ada fitur untuk sortirnya, ya, untuk filternya. Oke, next. Ada laporan berikutnya, teman-teman. Laporan laba rugi. Nah, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, untuk laporan laba rugi ini, teman-teman, di sini teman-teman bisa menentukan priori laba rugi yang mau teman-teman tampilkan. Misalnya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, bulan 9, ya, sampai dengan tanggal 30, bulan 9, 2024. Ini belum ada transaksi yang kita catat. Jadi, laporannya masih kosong. Nah, kalau teman-teman pilih periodenya sampai 31 Desember 2024, maka di sini teman-teman sudah bisa melihat ada transaksi penjualan kita. Oke, next. Kemudian, laporan laba, laporan neraja, ya, laporan nerajanya. Teman-teman bisa perhatikan tampilan laporan nerajanya, ya, sama dengan sebelumnya. Ya, tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian ada laporan aruskas, ya. Nah, kalau di aplikasi sebelumnya, kita belum pernah menambahkan laporan aruskas, tapi yang di aplikasinya kita sebetulnya sudah sediakan. Hanya saja di video-video sebelumnya. Kita belum menampilkan kepada teman-teman semua. Oke, next. Ini adalah laporan tambahan terbaru, yaitu laporan penjualan. Teman-teman bisa perhatikan. Di sini kita bisa melihat laporan penjualan kita per produk dan per periode yang mau kita tentukan. Misalnya, teman-teman mau menentukan penjualannya dari bulan apa sampai bulan apa, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa tentukan di sini, ya. Kemudian ada juga laporan pembeliannya. Nah, tampilan laporan pembeliannya seperti ini. Kalau teman-teman mengisikan langsung nama suppliernya, itu akan lebih baik. Kenapa? Karena nanti kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat berapa pembelian per masing-masing supplier kita. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman lebih kurang laporan yang kita sediakan seperti itu. Kemudian, karena aplikasi terbaru ini yang kita sampaikan di sini adalah laporan untuk manufaktur. Maka, teman-teman di sini bisa melihat, ya, laporan produksinya. Ya, di sini, teman-teman bisa lihat, ada laporan bahan baku dan biaya produksi. Ini bagian atas, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, ya, dan berapa biaya tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Jadi, artinya di sini kita bisa mengikulkan biaya produksi ke nama, ke harga barangnya, teman-teman. Kemudian, di bawah, teman-teman bisa lihat berapa barang yang dihasilkan dari hasil produksi di atas. Nah, karena ini untuk perusahaan yang bergerak di bidang komoditi, kopi, maka prosesnya itu kalau dalam industri, boleh kita bilang namanya disassembling, ya. Disassembling ini dari satu produk menjadi beberapa produk. Jadi, kalau, ya, teman-teman yang melihat proses manufaktur yang biasanya itu, itu dari beberapa bahan baku menjadi beberapa atau satu produk jadi, ya. Sementara di sini, dari kopi asalan, ya, namanya, nama bahan bakunya, produknya kopi asalan. Kemudian, dari kopi asalan tadi, diproses, keluarlah hasilnya kopi grade 1, kemudian kopi grade 3. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi, laporannya lebih lengkap dan lebih, mungkin lebih enak, teman-teman, lihatnya. Oke, next, ya, kita lanjut ke transaksi. Kita contohkan, teman-teman, untuk stoknya. Ini contoh kasusnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kopi. Tadi, saya sudah membuatkan contoh transaksi. Ada beberapa transaksi yang kita contohkan. Nah, kita coba lanjutkan contoh transaksi supaya teman-teman bisa melihat proses pencatatan transaksinya. Oke, untuk transaksi, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman hanya perlu mencatat transaksi di form input, ataupun di sheet input. Nah, teman-teman bisa perhatikan formnya. Untuk form ini sama seperti form yang ada di jurnal umum, ya. Tampilannya sama, ya. Karena nanti perintah save-nya itu nanti ke jurnal umum, ya. Oke, saya contohkan, teman-teman. Misalnya, kita melakukan pembelian kopi asalan, misalnya, ya. Kopi Robusta Arabica asalan. Misalnya, tanggal 7, ya. Bulan 6, eh, bulan 10, tahun 2024, ya. Seperti ini. Kita melakukan pembelian kopi. Nah, di sini ada nomor bukti transaksi. Nomor bukti transaksi, kami minta kepada teman-teman supaya pencatatannya itu konsisten. Kenapa? Penomoran ini akan mempengaruhi nanti kepembacaan laporan penjualan dan pembeliannya. Makanya nomor bukti transaksi dan produksi juga. Jadi, kita minta penomorannya itu dibuat standar. Sehingga nanti pada saat teman-teman memesan aplikasi ini, kita akan settingkan sesuai dengan penomoran nomor bukti transaksi yang teman-teman buat, ya. Oke. Misalnya, pembelian, saya buat contohnya BL, ya, Beli. Tanggal 7, bulan 10, 2024. Kemudian, nomor transaksinya 001, misalnya, nomor urutnya. Oke, kita buat. Misalnya, pembelian kopi Arabica asalan, ya, sebanyak 5 ton, misalnya, ya, ataupun 5.000 kilo. Dengan harga, misalnya, katakan harganya kita buat di sini Rp86.500, misalnya. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya di bawah, teman-teman bisa kopikan saja, ya, di sini. Sementara yang untuk kolom I dan kolom J tadi, teman-teman cukup mengisi nomor buktinya di baris pertama, ya. Kemudian di baris berikutnya itu akan otomatis. Nah, kemudian baru kita pilih nama akunnya. Berarti kalau kita beli barang, kita melakukan pembelian barang, berarti yang bertambah adalah persediaan kita. Maka, di sini akunnya adalah persediaan barang. Nah, di sini karena dia laporan keuangan untuk produksi, maka kita ada menyediakan akun-akun. Ada persediaan bantah, kemudian ada persediaan barang jadinya juga. Kemudian ada akun untuk oban tenaga kerjanya, ya. Nah, misalnya kita beli kopi, ya, kemudian lawannya katakan misalnya kita belinya, kita beli misalnya kredit, teman-teman. Jadi, kalau kita beli kredit, lawannya hutang, ya. Nah, di posisi hutang ini kita isi nama kode supplier kita. Nah, supplier kita misalnya PTABC. Nah, kemudian sejajar dengan akun persediaan, ya, sejajar dengan akun persediaan, kita mengisi nama barangnya. Di sini nama barangnya adalah tadi kopi Arabica asalan. Nah, untuk kuantitinya, karena dia barang masuk, kita beli barang masuk, maka kita ngisinya di kuantiti in, ataupun kuantiti masuk, 5.000. Nah, harganya tadi dibilang Rp. 86.500. Jadi, di kolom debit ini, kita langsung mengisi, teman-teman, nilai pembelian kita, ya, dalam rupiah. Berarti, kuantiti dikali dengan harga Rp. 86.500. Berarti, total pembelian kita nilainya Rp. 432.500. Nah, dari sini, kita langsung save transaksinya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, di sini, kalau transaksinya tidak belum balance, ya, contohnya seperti ini, transaksinya belum balance, maka ada catatan di bawah, cek status transaksinya, transaksi yang tidak balance, ataupun transaksi belum balance. Jadi, ketika ini kita save, maka tombol save-nya tidak berfungsi, ya. Kenapa tombol save-nya tidak berfungsi? Ini untuk menghindari, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi, sehingga paling tidak, teman-teman, mencatat transaksinya itu sudah balance, ya. Kalau salah akun, teman-teman, ya, di software akuntansi sekalipun, kalau teman-teman salah mencatat nama akunnya, itu tetap ada kekeliruan. Jadi, aplikasi ini tidak robot, ya, teman-teman, ya. Tetap kalau ada kesalahan dalam transaksinya, itu tidak bisa dideteksi, ya. Tapi, kalau kesalahan dalam nilai tidak sesuai, itu akan dideteksi. Oke, lanjut kita save. Nah, ketika kita save transaksi yang tadi, maka masuk ke jurnal umum, teman-teman, bisa perhatikan. Nah, dari sini, dari data yang kita input tadi, kita sudah bisa membaca persediaan kita, teman-teman. Kita bisa membaca laporan stok kita, kita buka stok Arabica asalan kita tadi, teman-teman, bisa perhatikan. Kita beli, ya, Rp. 5.000, ya, dengan harga Rp. 86.500, nah, tadi stok kita kebetulan sudah habis. Jadi, di sini, stok kita, sisa yang pembelian terakhir saja sebanyak 5 ton, dengan harga Rp. 86.500, jadi total nilai barang kita adalah Rp. 432.500. Nah, ini juga mengikuti ke buku besarnya, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat buku besar persediaan kita, barang mentah. Nah, teman-teman, bisa perhatikan, stok barang mentah kita, tadi kita ada beli juga, ada contoh teraksi sebelumnya. Kita ada beli Rp. 850.000, kemudian kita proses, jadi barang jadi, ya, Rp. 850.000-nya hilang, ya, berkurang, ya. Jadi, ini yang sisa stok awal, kemudian kita beli lagi Rp. 432.000.000, jadi total nilai persediaan kita adalah Rp. 454.750.000. Oke, next, kita lihat buku hutangnya. Kita lihat buku hutangnya, teman-teman. Nah, buku hutangnya, teman-teman, juga bisa perhatikan, ada penambahan hutang sebesar Rp. 432.500.000, sehingga satu hutang terakhir kita itu adalah Rp. 548.790.000. Oke, sekarang saya mencontohkan kepada teman-teman bagaimana kita melakukan proses produksi. Kita tetap mencatat transaksi itu di form input, misalnya di tanggal 8 bulan 10 2024, kita melakukan proses produksi. Ini saya buat kode produksi kita PR, ya, PR, kemudian tanggal 8, 10 2024, kita buat kode PR-nya, nomor urutnya misalnya 002, karena sebelumnya kita sudah penahin bot. Kemudian kita buat di sini keterangan transaksinya, ya, hasil proses produksi, kopi asalan, ya, sebanyak. Katakan kita produksinya Rp. 4.000 dulu, teman-teman, Rp. 4.000 kilo, ya. Nah, di sini kita kopikan keterangannya ke bawah, oke, kemudian kita pilih nama perkiraan. Jadi, karena kita produksi, otomatis ada hasilnya berupa barang jadi, ya. Kemudian di proses ini, kata-katakan ada dua barang jadi yang dihasilkan, karena memang kalau produksi kopi, itu dia sebaliknya, teman-teman. Ya, bagaimana bahasanya, ya, saya bahasa akutansinya. Jadi, dari satu jenis barang jadi beberapa barang, ya. Kalau disassembling misalnya, teman-teman, ya, disassembling, kalau dalam prosesnya dibilang disassembling. Kalau assembling, kalau assembling itu dari beberapa bahan mentah diproduksi menjadi satu item barang jadi, ataupun beberapa item barang jadi yang diproduksi. Tapi, kalau di sini, dari satu bahan mentah di disassembling menjadi beberapa barang jadi. Jadi, ini kebalikannya, oke. Katakan barang jadi terbentuknya itu ada dua. Nah, saya contohkan, berarti ini kita buat tiga baris. Ya, jadi di sini, teman-teman, yang masuk itu barang jadi, ya. Yang masuk barang jadi yang keluar barang mentah, barang mentah. Nah, kemudian, katakan dalam proses produksi ini, teman-teman juga meng-inklutkan biaya produksi. Nah, kita masukkan biaya tenaga kerja untuk proses produksinya. Nah, kita masukkan komponen biaya produksinya ke barang sehingga nanti nilai barangnya bertambah, oke. Oke, berarti di sini kita juga sudah siapkan, di sini itemnya, di sini namanya biaya tenaga kerja, teman-teman, ya. Biaya tenaga kerja, ya. Oke, kita catat biaya tenaga kerja, oke. Nah, kita masukkan nama barangnya, di sini tidak perlu kita isi nama relasi, karena nama relasi hanya kita isi pada saat penjualan ataupun pembelian. Oke, kita isi nama barangnya di sini, barang jadi pertamanya adalah Arabica grade, kopi Arabica grade 1. Kemudian, ada produk keduanya, kopi Arabica grade 3. Nah, yang keluar produk kita, bahan yang keluar itu adalah kopi Arabica salan. Nah, kemudian di sini ada item biaya tenaga kerja, ya, untuk biaya prosesnya. Di sini kita sebut biaya proses. Nah, di sini kita katakan, teman-teman, saya buat simulasi. Nah, ini penentuan nilai produksi, saya masukkan dulu nilai kuantiti barangnya dulu. Katakan tadi Rp4.000, ya, Rp4.000.000, kemudian dengan harga, kita cek, kita bisa cek harganya langsung di persediaan, teman-teman. Kita cek di persediaan kita, nilai barang kita. Nah, tadi nilai barangnya Rp86.500.000, ya. Kita masukkan, kita hitung, ya, kita hitung di proses tadi. Nah, kita hitung, harga barangnya, ya, harga barangnya adalah Rp86.000.000 dikali 4 ton. Nah, ini harga barang asalan kita. Ya, jadi dikalikan di sini, ya. Ini yang tahu tentunya orang bagian produksi, ya. Nah, kemudian dari sini, ini item bahan, bahan baku, ya, bahan bakunya. Kemudian, item berikutnya, biaya proses. Nah, katakan biaya prosesnya ini, bayar biaya tenaga kerjanya. Katakan biaya prosesnya ini Rp3.000.000, teman-teman. Katakan biaya prosesnya Rp3.000.000, atau Rp5.000.000, lah, ya. Nah, ada biaya prosesnya Rp5.000.000, oke. Nah, biaya proses yang Rp5.000.000, ini, berarti kita menambahkan di total cost produksi, ya. Total cost produksi adalah total bahan baku ditambah dengan biaya prosesnya. Sebetulnya, kalau teman-teman mau menambahkan biaya overhead, ya bisa juga. Katakan biaya penyusutan mesin. Tapi, saya tidak menunjukkan itu, supaya pencatatannya tidak terlalu rekod, ya. Jadi, biarkan nanti biaya itu, biaya produksinya itu tetap menjadi item harga pokok produksi, tapi tidak menambah nilai harga barang kita. Supaya pencatatan akutansi, teman-teman, tidak terlalu ribet, ya, ataupun terlalu rumit. Oke. Berarti di sini, cost produksinya adalah Rp351.000.000. Kemudian, kita masukkan, katakan nilai barang jadinya. Katakan di sini, nilai barang jadinya, copy grade 1-nya, katakan 80% dari copy salannya. Berarti di sini kita kali 80%, ya. Ini simulasi perhitungan nilai barangnya, ya, teman-teman, ya. Kemudian, katakan copy grade 3-nya, misalnya 10% dari bahan bakunya, ataupun copy salannya. Nah, di sini berarti Rp400.000.000. Nah, total hasil produksinya adalah Rp3.600.000. Nah, Rp400.000-nya itu kemana, teman-teman? Rp400.000-nya itu dibuang dalam tentu beban penyusutan. Artinya, ada penyusutannya, ada beban penyusutan di sana. Tapi, saya sarankan, nilai secara nilai, biarkan masuk ke barang jadi yang siap kita jual, oke. Nah, di sini, cara menghitungnya biar gampang. Kita hitung dulu berapa perkiraan harga pasar untuk copy grade 3-nya dulu. Sehingga sisanya nanti masuk ke grade 1 copy 3-nya, ya. Kalau seandainya prosesnya, teman-teman, kalau ini prosesnya tidak ada bahan baku yang hilang, ya. Katakan, misalnya, industri mobil, ataupun manufaktur lain, itu tidak ada bahan baku yang hilang, teman-teman. Ya, karena tidak ada yang haus, ya. Kalau ini kan, kalau copy ini, dia dalam bentuk, dalam prosesnya itu bisa saja dalam dari basah ke kering itu juga mengurangi nilai quantity hasil produksinya. Nah, di sini katakan nilai copy produk hasil 2-nya, ya. Hasil produk hasil kedua, hasil keduanya. Misalnya, nilainya itu 42.000. Nah, berarti di sini, total nilainya adalah 16.800. Jadi, untuk nilai arabica yang reading-nya adalah tinggal kita kurangi di sini, 351 dikurang 16. Jadi, kita hitung berapa nilai pokoknya. Di sini, 104.000. Nah, ini bagi yang kerja di industri sip copy pasti sangat mengerti, ya. Saya masukkan nilainya di sini. Yang pertama, kita masukkan dulu nilainya kopi yang grade 3-nya. Kemudian, kita masukkan copy grade 1-nya di sini. Nah, kemudian kita masukkan quantity-nya. Di sini berarti quantity-nya masuk, ya, teman-teman, ya. Quantity in. Kenapa in? Karena dari copy asalannya tadi keluar, masuk ke copy produk barang jadinya. Di sini, 400. Nah, baru kemudian kita masukkan nilai bahan bakunya. Nilai bahan bakunya adalah 346 dan nilai produk biaya prosesnya adalah 5 juta. Nah, teman-teman, perhatikan. Di sini, sudah balance, ya, transaksinya, ya. Oke, ini tinggal kita simpan. Teman-teman, perhatikan, ya, form cara pengikutannya. Oke, kita simpan. Nah, otomatis datanya langsung masuk ke jurnal umum. Kita lihat jurnalnya seperti ini, ya. Nah, teman-teman, bisa perhatikan. Copy produk barang jadinya kita. Copy grade 1, grade 3, masuk, ya. Kemudian, bahan mentahnya keluar. Ya, kemudian, ditambah dengan biaya proses. Mari kita lihat, teman-teman, laporan stok kita, ya. Ya, laporan stok kita. Nah, teman-teman, bisa perhatikan. Kopi Arabica asalan kita tadi berkurang stoknya sebanyak 4 ton. Nah, sisa barang kita adalah 1 ton, ya, kali 86 ribu. Jadi, 86 juta 500. Ini sudah otomatis semua, teman-teman. Kemudian, kita lihat stok grade 3 kita. Nah, grade 3 kita, tadi saya juga ada membuat contoh produksi. Sehingga, stok grade 3 kita jadi 1 ton 800. Dengan nilainya 72 juta 800. Dan ini kita menggunakan metode harga pokok rata-rata, ataupun average metal. Kemudian, kita lihat Arabica ready kita yang grade 1. Nah, yang grade 1 kita, tadi sisanya, barang kita terakhir itu sisanya 6 ton 700. Kemudian, diproses masuk lagi 3 ton 200. Sehingga, nilai persediaan kita itu 6 ton 900. Dengan harga pokok rata-rata adalah 99.801 rupiah. Oke, sekarang kita buat penjualannya, teman-teman. Oke, kita buat penjualannya. Nah, kita catat penjualannya. Misalnya, tanggal 10, bulan 10, 2024. Kita masukkan penjualannya, misalnya, GL 101024. Tadi, saya sudah contohkan penjualan 2. Berarti, ini ketiganya. Kita buat penjualan kopi Arabica ke, katakan, Namanya siapa ya, teman-teman ya? Katakan, namanya, namanya perusahaan luar ya. Misalnya, coffee. Ya, coffee, ya, good ya. Good coffee ya. Katakan, misalnya, nama customer itu, kita itu, Good Coffee LTD. Nah, katakan, teman-teman, customer kita itu, namanya, Good Coffee LTD. Katakan, perusahaannya, misalnya, di Singapura lah, gitu ya, teman-teman. Nah, katakan, nilai jualnya ini, nanti, dalam USD tentunya. Nah, nanti, ke depan, kalau, teman-teman, yang pesan aplikasi ini, Untuk perusahaan eksportir, kita akan tambahkan fitur mata uang asingnya. Kita tambahkan falasnya ya, untuk membantu, teman-teman ya. Supaya, lebih komplit lagi, teman-teman ya. Oke. Nah, katakan, berarti kita buat di sini, katakan, penjualannya kredit ya. Pasti kredit lah, teman-teman. Kalau penjualannya, misalnya, sebetulnya penjualannya bisa tunai ya. Kalau tunai, berarti, antara kita dengan eksportirnya sudah saling bergaya. Otomatis, itu biasanya menggunakan LC ya. Biasanya menggunakan LC, ataupun letter of credit ya. Berarti, ada surat perjanjian dengan LC. Oke. Kemudian, kita buat penjualan. Di sini, kita pilih nama barang yang kita jual adalah kopi Arabica. Kemudian, kita tambahkan, teman-teman, nama relasi kita di sini. Ini, customer kita, ya. Good Coffee Ltd. Nah, oke. Oke, baru kita pilih nama customer kita. Good Coffee Ltd. Oke. Kemudian, katakan, tutai jual, kopi Arabica tadi. Ya, Arabica ya, teman-teman ya. Arabica. Sebanyak 2 ton, misalnya. Ya, dengan harganya. Saya langsung merupiahkan ya, teman-teman. Katakan, harganya dalam rupiah itu, harganya 15.000. Ya, 15.000 ya. Ataupun 15.600. Katakan, berarti harga jual kita itu 1 dolar, fix-nya ya. Per kilonya. Ya, 1 dolar ya. Eh, sorry. Bukan 1 dolar ya. Maksud saya itu 10 dolar, maksud saya ya. Harganya itu 10 dolar. Katakan, harganya ini berarti 156.000, teman-teman ya. 156.000. Katakan, saya langsung kompersi. Harganya ini 1 dolar. Eh, harganya ini 10 dolar. Tapi, saya langsung kompersi ke rupiah. Gerti nilainya, katakan rupiahnya. Bukan ya, kalau 10 dolar. Kalau, ya katakanlah segitu, teman-teman. 156.000 ya. Oke. Berarti di sini, nilai penjualan kita itu adalah 156.000. Dikali, ya, 2.000 ton. Ya, kemudian di sini nilainya sama. Oke, seperti ini. Nah, karena dia penjualan, kita perlu butuh pencatatannya 2 kali. Karena ini aplikasi SL, teman-teman ya. Kita butuh pencatatannya 2 kali. Pertama, pencatatan penjualannya. Kemudian, yang kedua, kita catat kos of gustolnya. Ataupun harga pokoknya. Ini saya save dulu. Ya, sorry, quantity-nya belum kita buat. 2.000. Oke, kita save. Dijual ya, teman-teman ya. Maaf. Di posisi kejual, berarti quantity out. Kita simpan. Nah, otomatis masuk ke jurnal umum. Teman-teman, perhatikan. Yutang pada penjualan ya. Kemudian, kita catat HPP-nya. Langsung di tanggal yang sama. Oke, ini kita buat judulnya di sini, HPP. Nah, teman-teman, saya sarankan cara pencatatannya seperti ini. Langsung HPP baru nomor invoice dari penjualannya. Baru di sini tanggal 10. Maaf, ada kerjaan di luar. Nanti kita filter apanya keluarannya. Oke. Harga pokok penjualan. Nah, teman-teman, harga pokok penjualan ini, teman-teman tidak perlu lagi melakukan perhitungan. Kita cari di sini, harga pokoknya, ya. HPP-nya. Kemudian, baru yang keluar adalah persediaan barang jadi kita. Ya, persediaan barang jadi. Namanya yang keluar adalah Arabica. Grade 1. Nah, disi... Oh, sorry. Ini tidak perlu kita isi ya, teman-teman. Ya, maaf. Ini hanya kita mengisi nilainya saja, ya. Nilai ini, kita tinggal kutip, ya. Kita tinggal ambil dari kartu stok kita, ya. Kita lihat kartu stok kita. Nah, nilai kita, barang kita yang keluar tadi, teman-teman. Dari penjualannya, ya. Tadi berapa kita jual? 2.000, ya, teman-teman. Nampak di sini. Yang keluar 2.000. Ya. Sorry, ini kebetulan jualnya kita salah tanggal. Bagusnya jualnya kita ganti, tanda saja, teman-teman. Tadi jualnya tanggal 10, teman-teman. Oh, iya, betul. Sudah betul penjualnya tanggal 10. Kita refresh dulu datanya. Kita buka. Nah, teman-teman. Kita lanjutkan. Maaf, teman-teman. Tadi saya salah nama barangnya, ya. Jadi, kalau ada kasus kayak gini, teman-teman bisa langsung editnya di jurnal umum nama barangnya. Jadi, nama barangnya copy grade 1 Arab, ya, penjualannya, ya. Dan kita jual ready, ya. Oke. Kita lihat, teman-teman. Di laporan kartu stoknya. Oke. Kalian lihat laporan kartu stoknya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kartu stok tadi kita tidak perlu menghitung HPP-nya, teman-teman. Jadi, kita tinggal masukkan nilai HPP yang muncul di kartu stok kita ini ke form input-nya. Jadi, kita tinggal copy kanan-an dari sini. Oke. Nah, langsung kita set, teman-teman. Langsung kita set. HPP pada persediaan, ya. Itu jumlah kedua. Nah, teman-teman. Ya, ini sudah masuk. Oke. Sekarang, kita bisa lihat laporan laba ruginya. Coba kita lihat laporan laba ruginya. Nah, teman-teman bisa melihat laporan laba ruginya. Hanya saja di sini, teman-teman, ada biaya tenaga kerja yang minus. Kenapa minus? Karena dalam proses pencatatan harga pokok produksi tadi, kita sudah memasukkan item biaya tenaga kerja. Sementara beban biaya tenaga kerja tadi, kita belum mencatat. Jadi, terlebih dulu, sebetulnya, kita mencatat biaya tenaga kerjanya. Jadi, ketika biaya tenaga kerjanya belum dibayar, maka kita catat biaya tenaga kerja pada utang. Utang biaya yang belum dibayarkan. Seandainya kalau sudah dibayarkan langsung di peruri yang berjalan, ya, misalnya kan Januari. Januari langsung dibayar. Teman-teman langsung buat biaya tenaga kerja pada kas, ya. Ini saya buatkan jurnal berikutnya. Ya, katakan tanggal 11. Kita bayar biaya tenaga kerjanya. Ya, kode buktinya misalnya kakak. Nah, misalnya gini. Nah, kita catat bayar biaya proses produksi. Nah, jurnalnya apa, teman-teman? Jurnalnya, di sini, jurnalnya adalah biaya tenaga kerja tadi, ya. Oke, biaya tenaga kerja tadi, teman-teman. Lawannya kas. Sorry. Ya, lawannya adalah kas. Katakan kita barannya pakai kas tunai. Tadi 5 juta. Seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, otomatis, teman-teman. Kalau kita lihat di laporan laba ruginya. Ya, kita lihat laporan laba ruginya. Tadi biaya tenaga kerjanya sudah 0. Kenapa 0? Dia langsung menambah nilai barang. Nah, kita bisa filter di sini. Tampilan laporan. Oke, seperti ini, teman-teman. Ini laporan laba ruginya. Kemudian laporan neracanya. Bisa kita lihat. Nah, ini laporan neracanya, teman-teman. Ya, jadi sudah sangat lengkap, teman-teman. Fitur yang terbaru ini, kita sudah melengkapi biaya produksinya dan laporan-laporan lainnya. Ini kita bisa filter juga. Seperti ini. Ya, oke. Seperti ini. Ya, di sini kita bisa menentukan tanggal neraca yang mau kita tampilkan di neraca lajurnya. Ya, teman-teman. Seperti itu. Labar ruginya juga bisa kita tentukan periode kapan mau kita tampilkan. Misalnya, kalau misalnya kita pilih di sini bulan 1. Ya. Bulan 1 misalnya. Sampai dengan 31 bulan 1. Nah, di sini otomatis labar ruginya masih kosong. Karena belum ada transaksi. Di sini kita bisa pilih periode-nya dari tanggal 1 bulan 1 sampai dengan 31 bulan 12. Ya. Nah, di sini otomatis akumulasi dari awal sampai akhir. Oke. Seperti itu, teman-teman semua. Terima kasih sudah melihat video kita. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan menu faktor. Ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Excel laporan keuang dari Excel Proofoting ini. Dan jangan lupa, aplikasi Excel Proofoting tersedia untuk semua jenis usaha, teman-teman. Mulai dari kontraktor, ya, perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan jasanya juga kita sediakan jasa per produknya. Jadi, misalnya perusahaan jasa, teman-teman, misalnya jasa paket umroh katanya. Nah, misalnya, berarti ada paket umrohnya ini, ada paket umroh, ada paket haji. Jadi, nanti laporan pendapatannya bisa dipisahkan. Ya, jadi ada produk berupa jasa, namanya. Jadi, semua fitur-fitur sudah kita sediakan di pebaruan terakhir di aplikasi Excel Proofoting ini. Oke, terima kasih, teman-teman semua. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye.